Ibu baru melahirkan di Gebak Gedong, Kabupaten Lebak, menyeberangi Sungai Besar Ciberang pakai ujung ekskavator karena jembatan Muhara kondisinya putus. Jembatan sementara ini ambrol imbas seluapan Sungai Ciberang Senin lalu. Padahal jembatan ini adalah satu-satunya akses transportasi dari kecamatan Cipanas menuju Lebak Gedong dan kawasan wisata negeri di atas awan. Video ibu baru yang melahirkan itu viral di media sosial. Siti Aisyah, warga desa Ciladaun, baru melahirkan di Puskesmas Lebak Gedong. Dalam video berdurasi 2 menit ini, ada 5 orang yang diangkut dan diseberangkan menggunakan ekskavator. Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten membenarkan jika pegawai PUPR membantu ibu yang baru melahirkan karena jika turun sungai berbahaya sebab arus masih deras. Kebetulan kami sedang kerja perbaikan jembatan yang kerubu kemarin. Berita Gubernur kan harus segera dibangun untuk melayani masyarakat. Kebetulan kondisi ibu-ibu tadi lemah dan lagi perlu nyebrang. Karena ada keperluan untuk dari Lebak Gedong ke Cipanas. Jadi kita bantu dengan alat berat yang ada, yang memang kita stand-bykan untuk melayani masyarakat. Itu gimana ibu-ibu yang habis melahirkan atau gimana? Ya, jadi ibu-ibu yang melahirkan itu panik karena memang butuh nyebrang, karena di bawah jalur sungai masih berbahaya. Kita bantu dengan alat berat yang PUPR Provinsi punya. Rencananya jembatan sementara akan selesai pada hari ini. Pemerintah Provinsi Banten telah menganggarkan dana sebesar 150 miliar rupiah untuk membangun kembali jembatan muhara yang telah dipersiapkan dan akan mulai dibangun bulan Desember mendatang. Aril Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Amin.